Cemburu, mantan kekasih punya pasangan baru, seorang pemuda membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pacar baru sang mantan. Para pelaku mengaku dijanjikan bayaran 1 juta rupiah, namun baru dibayarkan 100 ribu rupiah. Aparat unit reskrin, Polsek Taman Sari, menangkap dalam pengeroyokan seorang pemuda yang kabur hingga ke kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial WWT ini diketahui membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pasangan baru, mantan kekasihnya. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 pelaku lain yang dibayar pelaku WWT. Pengeroyokan ini bermula saat WWT mengetahui mantan kekasihnya sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Terbakar cemburu, WWT kemudian meminta 4 rekannya untuk mengeroyok dan dijanjikan bayaran 1 juta rupiah, namun 4 pelaku yang disewa melaku baru dibayar 100 ribu rupiah. Motifnya adalah cemburu, dan selanjutnya para tersangka ini juga dijanjikan akan diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Sejumlah 1 juta rupiah, namun baru dibayar sejumlah 100 ribu melalui aplikasi dana. Ada pun luka daripada korban, luka yang diteritakan oleh korban, yang ini adalah luka bacok di kepala, kemudian dada sebelah kiri, kemudian kaki kiri, kemudian ibu jari tangan kiri, itu mengalami bengkak, dan juga terhadap pelapor, mengalami luka memar, itu di sebelah kanan, dan juga tangan mengalami luka bohiah. Dari 5 pelaku ini, disita barang bukti, senjata tajam, dan ponsel. Kerimanya kini mendekam di sel tahanan posek Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka dijerat pasal tetap merayokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pemuda terluka tusuk dan babak blur usai dikeroyok 4 orang di kamar kosnya wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Nyawa korban dapat diselamatkan dan terungkap jika pengeroyokan ini bermotif asmara.